Situasi di Sri Lanka kian mengguruk. Gelombang unjuk rasa masih bergulir pada Rabu 13 April 2022 akibat krisis ekonomi dan politik yang menderah negara itu. Pemerintah Sri Lanka terus mencari cara, salah satunya dengan meminta bantuan internasional. Pada selasa, Kementerian Luar Negeri China menegaskan kembali dukungan Beijing kepada Sri Lanka. Dukungan ini diharapkan mampu mengeluarkan Sri Lanka dari krisis ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa Senin 11 April 2022 menyerukan di akhirnya protes yang meminta pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa atas krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasar warsa. Ratusan demonstran berkumpul meneriakan slogan-slogan anti-pemerintah dengan beberapa menyerukan agar seluruh parlemen dibubarkan untuk memberi jalan bagi kepemimpinan yang lebih muda. Selama berbulan-bulan warga Sri Lanka mengantri panjang untuk membeli gas, makanan, dan obat-obatan. Kekurangan bahan bakar telah menyebabkan pemadaman listrik bergilir yang berlangsung beberapa jam sehari. Kondisi ini memanti kemarahan warga selama berminggu-minggu terakhir. Demonstrasi warga mengarah pada keluarga Rajapaksa yang berkuasa sekitar dua dekade terakhir. Terima kasih. Terima kasih.